Intro Pemirsa Metro TV Lampung Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Post dan masih bersama dengan Kak Agok Oke Kak Agok kita masih membahas tentang komitmen sebenarnya para CPNS yang kemarin sudah diterima, sudah dinyatakan lolos, akhirnya mengundurkan diri Total ada 105 orang, wow dengan alasan penempatan tidak sesuai dan gaji juga tidak sesuai dengan ekspektasi Kak Agok ya Nah seperti apa sebenarnya kerugian yang dialami oleh negara dan sanksi apa yang diberikan pada CPNS yang mundur ini Kak Agok? Iya kalau berdasarkan statement dari BKN itu ada jelas kerugian negaranya ya Nah walaupun mereka tidak bisa menyatakan secara spesifik itu nilainya kerugian materialnya itu berapa Cuma kalau kita lihat di biaya CPNS 2019 itu ada di angka sekitar 370-an miliar rupiah Itu untuk merekrut sekitar 230 ribu calon pegawai negeri sipil Nah ya kita logikakan saja artinya untuk merekrut satu CPNS, seorang CPNS itu biayanya itu, kosnya itu berapa yang dikeluarkan oleh pemerintah Nah itu kerugian yang kalau kita hitung-hitung secara material Ya kerugian imaterialnya tentu saja adalah proses CPNS ini kan panjang ya Dari seleksi pemberkasan, ikut tes, seleksi, kemudian pengumuman, bahkan mungkin ada proses-proses tambahan misalnya wancara, tes fisik dan lain sebagainya Itu kos imaterialnya juga, kerugian imaterialnya juga cukup besar, waktu ya, resource yang digunakan Makanya sangat wajar kalau beberapa instansi pemerintah, beberapa kementerian itu menerapkan sanksi tambahan Karena untuk pengunduran CPNS ini sudah diatur melalui peraturan Menpan RB ya, nomor 27 ya, dimana mereka yang mengundurkan diri itu ya tidak boleh mengikuti CPNS satu periode berikutnya Nah cuma ada fenomena seperti ini, ya kita menilai mungkin sanksi blacklist cuma hanya satu periode ini itu sanksi yang terlalu ringan gitu ya Kedepan patut dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menaikkan kembali sanksinya Dan kalau bisa tidak hanya beberapa kementerian, tapi kalau bisa seluruh instansi pemerintah itu melakukan sanksi tambahan Apa itu sanksi tambahan? Denda Beberapa kementerian itu memperlakukan sanksi denda Diumumkan lulus, mengundurkan diri, sanksi dendanya ada yang 25 juta Kemudian setelah diangkat, ya kan, dendanya 50 sampai 75 juta Ada yang sudah lulus, diangkat, kemudian ikut diklat, terus dia mengundurkan diri Sanksinya jauh lebih besar lagi dendanya, penaltinya 75 sampai 100 juta, bahkan kalau tidak salah di kementerian luar negeri itu sanksinya sampai Atau di BIN ya, itu sanksinya sampai 150 juta Nah, tapi ini dilakukan hanya di beberapa instansi pemerintah saja Nah, kalau kita tanya nih, di sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Lampung Ada empat kalau tidak salah ya, itu mengembalikan sanksinya kepada pusat Nah, di sini kan kita lihat muruahnya Apa? Pemda-pemda di Provinsi Lampung ini, di mana kalau seperti itu? Seharusnya mereka punya sikap, punya ketegasan Pemkap Mesuji, Pemkap Tulang Bawang Seharusnya berpikir, wah gak bisa dong menganggap remeh Pemkap Mesuji, Pemkap Tulang Bawang, mentang-mentang di ujung berung dan lain sebagainya Dengan mudahnya mereka mengundurkan diri Harus dikasih penalti Seperti itu Jadi memang sanksinya ini, terutama kita menyoroti untuk daerah Provinsi Lampung sendiri Ya, sanksinya berarti kurang tegas Seperti itu, Kak Goh Bisa saja di kemudian hari atau di tahun-tahun berikutnya terulang kembali ya, seperti ini Nah, lalu Kak Goh, ini kan salah satu dari fenomena 105 orang ini Selain tempat itu adalah masalah gaji yang kecil, misalnya seperti itu Nah, sebenarnya bagaimana seharusnya komitmen pemerintah untuk mensejahterakan? Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat ini sudah berbagai macam program diberikan Ada namanya remunerasi ya Di mana ada tunjang, dulu sebelumnya kalau tidak salah ada tukin Kemudian jadi remon ya Di mana ada pendapatan-pendapatan tambahan yang diberikan oleh pemerintah kepada ASN Itu berbasiskan kinerja atau berbasiskan performance mereka Nah, satu itu Terus kedua, mungkin ya gaji awalnya ya Yang dimaksudkan oleh mereka ini adalah gaji awalnya yang terlalu kecil Tetapi kan kalau kita lihat besar kecil itu relatif Ya kan, bagi 100 orang ini, ini kecil Tapi bagi mungkin ratusan atau ribuan orang lainnya Ini sudah termasuk cukup besar gitu Dan pemerintah pasti menerapkan gajinya itu pasti selalu ya tidak mungkin jauh dari UMP Ya kan, UMR gitu Nah, jadi sebenarnya persoalannya adalah bukan di pada besaran gaji Yang pertama itu adalah transparansi ya Di mana setiap peserta itu semestinya memang sudah dapat informasi yang cukup memadai gitu Tentang persoalan gaji ini gitu Soalnya dari awal mereka sudah tahu Terus yang kedua, dari awal seharusnya sudah ada komitmen gitu Sudah ada sanksi yang dijelaskan Bagi Anda yang akan mengikuti CPNS apabila lulus gitu kan Tidak boleh mengundurkan diri Atau mendapatkan denda sekian-sekian-sekian Kemudian di proses tesnya sendiri Itu sebalasnya ada variable-variable yang disisipkan Untuk mengukur ya, loyalitas, militansi dari mereka yang mengikuti tes ini Jadi ketika orang yang lulus tes itu adalah orang-orang yang secara karakter Secara kepribadian Mereka itu memang punya loyalitas untuk mengabdi kepada negara Mereka ini abdi negara loh Dan tugasnya itu melayani orang banyak Artinya mereka harus memang punya karakter yang tulus, ikhlas, mau bekerja untuk orang banyak Kalau kita pengen merekrut birokrat yang disukai oleh masyarakat Tapi kalau motivasinya lebih kepada penghasilan Walaupun itu hal yang manusiawi Itu tetap harus kita lihat lagi lah Jadi ke depan itu harapannya Pemerintah juga terbuka kepada mereka-mereka ini Dari sisi penempatannya, penugasannya, beban kerjanya, tunjangannya Nanti kemudian pengembangan karirnya, pengembangan pendapatannya, tunjangannya Itu harus kalau bisa memang dari awal ada sosialisasi yang sedetil-detilnya Karena apa? Generasi milenial ke sekarang ini, ke depan Itu mereka orang-orang yang memang cukup selektif, cukup detil Bahkan ada riset yang mengatakan fenomenanya Mereka ini adalah orang-orang yang bukan loyal ya Tapi memang suka dengan eksplorasi, mencari tantangan yang baru Sehingga kalau di perusahaan swasta itu Biasanya kaum milenial ini itu sangat jarang sekali Bekerja di satu tempat dengan kurun waktu yang sangat lama Oke Itu sebenarnya solusi ya Kak Goyau Yang ditawarkan untuk menyeleksi alam untuk menjadi ASN Tangguh Sebenarnya dari awal itu memang harus ada transparansi Karena memang kita juga harus Mereka pengabdi negara harus loyal Berkomitmen saja tidak bisa Apalagi nanti mau mengabdi Oke Kak Goyau, nanti kita kembali untuk membahas training topik apa saja Yang ada tiga platform Lampung-Pos lainnya Pemirsa Metro TV Lampung Jangan kemana-mana Karena kami akan kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami